Kira-kira rekomendasi utama selain mungkin meneguhkan Pak Surya sebagai Ketua Umum, nah apalagi yang akan diperlihatkan di kongres ini selain juga soal pilkada tadi yang disebutkan di awal? Ya tentunya kita semua kader sesuai perintah dari Bapak Surya Palau untuk memenangkan seluruh kader yang diusung dalam pilkada di tahun 2024 ini untuk bisa memberikan sebuah ruang bagi kader-kader terbaik untuk bisa memimpin bangsa ini. Tentunya jika Partai Nasdem sudah mengusung seseorang maka itu melalui sebuah tahapan yang sangat luar biasa dan itu menjadi pertimbangan yang sangat panjang sehingga bisa memilih sebuah sosok untuk bisa memimpin sebuah daerah di pilkada 2024. Jadi saya merasa bahwa ini memang benar-benar sinergi, di mana program-program pusat, program-program di provinsi maupun program-program di daerah harus benar-benar linear agar pembangunan tidak tersendat. Ada perubahan jadwal nggak setelah adanya PKPU diperubah? Nasdem saya rasa tidak ada perubahan sama sekali sehingga Pak Surya Palau adalah seseorang yang komitmen sehingga semua yang sudah dikeluarkan pasti akan dilaksanakan.